Halo assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi di channel youtube aku yaitu Ulfa Usmi ya Jadi kali ini aku akan review satu sabun muka yang bikin wajah cerah dan sabun ini bisa dipakai di wajah dan juga di badan Oke teman-teman semua sabun apakah itu? Nah sebelum kita lanjut ke reviewnya jangan lupa di subscribe dulu bagi teman-teman yang baru mampir di channel aku Biar nanti kalian gak ketinggalan dengan video-video baru yang akan aku upload gitu ya teman-teman semua Oke terima kasih yang sudah subscribe yuk kita lanjut reviewnya Oke sebelum kita lanjut nah aku juga mohon maaf banget buat teman-teman semua ya Nah ini muka aku ini sedang breakout ataupun sedang banyak jerawat beruntusannya kayak gini ya Jadi mohon maaf banget kalau memang dipandang itu gak enak jadi ini memang lagi kayak gini ya Nah ini kalau gini gak begitu kelihatan tapi kalau begini ya aku turunkan cahayanya Nah ini tuh breakout ataupun apa sih ini namanya beruntusan ya beruntusan karena ini aku pemakaian skin care Nah baru coba something ini mungkin baru mendetox ya mendetox mungkin racun-racun yang ada di dalam wajah aku gitu Oke teman-teman kita lanjut aja kita langsung aja review ke sabunnya sabun apakah itu sesuai judul ya sesuai judulnya Sabun ini dia sabun koji sun skin lightening soap jadi ini sabun kelemnya itu bisa dipakai di muka dan juga di badan ya Jadi satu sabun dua fungsi dan disini aku gak akan bacakan deskripsinya karena deskripsinya disini itu bahasa Inggris Kalian tahu sendiri kan aku gak bisa bahasa Inggris ya bisa cuma dikit-dikit aja tapi kalau untuk menerjemahkan kayak gini tuh aku gak bisa ya Jadi penting aku skip aja deh nanti ini aku jelasin sedikit-sedikit aja jadi ini aku bacakan sedikit aja ya Jadi kegunaannya tuh for daily use on face and body gitu jadi disini bisa dipakai di wajah dan juga di badan gitu ya teman-teman Nah disini mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat review dari beauty vlogger-beauty vlogger yang ada di youtube Nah tapi kali ini aku akan reviewnya itu sesuai pengalaman aku selama aku pemakaian itu kurang lebih satu tahun Nah jadi udah lumayan lama banget ya udah satu tahun pemakaian nih sabun di muka aku pakainya tuh di muka aja gak di badan Nah aku malah di muka aja ya karena dulu itu aku bener-bener sulit cari apa namanya sulit cari sabun muka yang bener-bener cocok di muka gitu Jadi setelah itu aku mau coba ini dan awalnya itu saat aku coba ini tuh sekitar akhir-akhir 2019 ya Akhir-akhir 2019 jadi kan kurang lebih udah satu tahunan Nah selama aku pakai ini itu awal-awal teman-teman awal-awal pemakaian sabun itu memang perih banget di muka itu kayak gimana ya Rasanya itu kayak disini tuh perih banget di daerah sini di sekitar mata sini kemudian di sama di sekitar bibir sini Nah sekitar sini ya itu tuh memang rasanya tuh kayak perih-perih kayak lecet gitu Terus ini muka aku kenapa ini atau aku garuk atau lecet atau gara-gara pakai sabun terus emang rasanya kayak gini pas pakai sabun atau gimana gitu Aku tuh bingung sendiri saat pemakaian ini awal-awal karena setiap memakai ini sabun ya tadi seperti tadi ya Disini tuh kayak panas terus kayak lecet perih gitu Terus itu rasa seperti itu bertahan sampai satu minggu kurang lebih satu mingguan lah ya Terus lima hari malah satu minggu itu aku masih bingung aku lanjutin atau aku stop Ini memang awal-awal aja atau memang begini terus saat pemakaian gitu ya Terus kemudian satu minggu berlalu udah lebih mendingan nggak seperih awal-awal dulu ya teman-teman Jadi oh mungkin ini apa aku aku apa namanya mikir-mikir sendiri ya Ini apa emang gini awal-awalnya gitu Kemudian setelah satu minggu nah ya udah udah satu minggu mau dua minggu itu udah nggak ada sama sekali rasa perih disini tuh nggak ada gitu ya Dan terus kok enak banget karena aku tipe orang yang suka hasil dari sabun itu suka yang itu ya teman-teman suka yang keset Aku nggak suka setelah memakai face wash ataupun sabun muka itu aku nggak suka yang tipe-tipe licin Kan ada itu yang memang nggak membuat kulit kering tapi aku nggak suka yang tipe seperti itu Karena kebetulan ini muka aku kan muka kombinasi lebih cenderung ke berminyak tapi nggak berminyak banget Nggak cuma kombinasi gitu aja ya Nah jadi dulu itu gitu ceritanya itu awal-awalnya saat pemakaian seperti itu terus sampai sekarang aku pakai dan kemarin Bukan kemarin ya dulu itu juga aku pernah pengen pindah dari sabun ini karena kan aku bosen ya Kalian tahu sendiri kan aku tuh bosenan memakai produk apapun tuh nggak pernah selama ini Tapi kemarin pernah mencoba ke produk lain entah sabun apa ya dulu ya Aku lupa Nah itu 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 juga ujung-ujungnya aku kembali ke sini lagi Jadi ini tuh emang-memang bener enak sih menurutku ya menurutku enak Cuma itu awal-awalnya memang kayak perih-perih panas gitu di bagian sini Di bagian mata dan juga bibir itu Memang awal-awal pemakaian seperti itu Nah untuk teman-teman yang baru pakai saat memakai mie sabun Kalau merasakan seperti itu juga nggak usah khawatir Memang itu awal-awalnya seperti itu ya gitu Oke selanjutnya Nah aku juga pernah lihat review dari dokter Grandlich Kok bukan bukan Grandlich Richard Dokter Richard Nah ini sabun kojik ini tuh ya memang apa itu namanya kojik acid Itu bisa mencerahkan tapi fungsinya sabun itu kan cuma membersihkan aja Jadi kalian nggak usah berekspektasi tinggi hanya dengan memakai sabun Wajah kalian langsung glowing, wajah kalian tuh langsung cetar, putih, mulus gitu Nggak ya karena fungsinya sabun itu hanya membersihkan aja Nah untuk teman-teman kalau pengen wajahnya tuh bersih, sehat, mulus, glowing Itu yang memakai sabun yang whitening dan juga memakai rangkaian skincare ataupun krim Nah itu saran dari dokter Richard Jadi sabun ini fungsinya tuh nggak lebih hanya untuk membersihkan aja Walaupun ada kandungan-kandungan misal bahan aktifnya Itu pun dia kerjanya juga di muka itu nggak lama Karena kan setelah itu dibilas lagi Kecuali krim Nah krim itu kan misal krim malam Nah itu bisa mencerahkan, bisa membantu mencerahkan gitu ya teman-teman Jadi kalian jangan salah persepsi Nah ini tuh juga gitu Tapi aku sukanya ini tuh memang dia benar-benar kesup dan bersih di muka gitu ya Oke dan ini, ini kan sabun koji-san ini Itu mengandung apa namanya Coco, coconut, coconut oil atau minyak kelapa Jadi ini tuh bukan free comedogenic ya Jadi ini tuh bisa menimbulkan komedo-komedo Nah ini memang aku rasakan sih Selama aku pakai ini ya memang komedo itu selalu ada gitu Nah disini kelihatan nggak sih Ini juga komedo gue sedang banyak Karena sedang breakout parah seperti ini Jadi ya ini kelebihan sama kekurangannya Kelebihannya tadi Ini tuh buat teman-teman yang suka tipe hasil sabun atau face wash itu Suka yang keset, suka yang bersih gitu Ini tuh cocok banget Dan juga aku suka tipe yang seperti itu Tapi buat teman-teman semua yang nggak suka tipe face wash yang bikin kering gitu Jangan pakai ini Kalau yang pengen bikin lembab jangan pakai ini Ini tuh ya kayak membuat kering gitu Keset terhadap kering gitu Dan ini juga Apa namanya Kalau saran dari dokter Richard Itu digunakan buat badan aja gitu Karena tadi mengandung coconut oil itu bisa menimbulkan Apa namanya Komedo gitu ya Tapi it's oke lah buat aku Udah pemakaian setahun ya Ya no problem gitu Nggak masalah Kemudian juga bisa dibersihkan gitu Kalau menurut aku loh ya Karena kan menurut orang berbeda-beda Kayak gitu ya Oke Dan cara pakainya itu teman-teman Kalau wajisan ini Aku gini Aku pakainya itu Ini udah biar segini ya Nah ini aku biar irit Nah jadi tips Pasti kalian udah tau Nah biar irit itu aku potong-potong sekecil gini Sekecil Kecil kayak gini ya Jadi satu Satu apa namanya Satu wadah gini itu bisa jadi delapan Kalau aku Jadi memang hemat banget Imut kecil kayak gini ya Nah Nah dan juga ini tuh Harumnya Ya harum kayak jeruk-jeruk Gimana gitu Ya Nah setelah ini aku akan pakai Jadi biasanya kalau aku pakai sabun ini Itu aku diamkan dulu Kurang lebih 2-3 menit ya Setelah ini aku akan praktekan Memakai ini sabun Sabun wajisan ini Jadi tunggu dulu Aku mau basahi muka aku dulu Oke Tara Nah ini muka aku udah basah Basah banget ya Nah langsung aja Kalau aku itu Itu ya teman-teman Ini Di Apa namanya Dibasahi dulu Terus Dibuat busa Ya Dibuat busa seperti ini Terus kalau udah Udah berbusa Kita tinggal pakai aja Nah diratakan Sama dipijat-pijat Di muka Kalau kurang banyak Bisa ditambah lagi Satunya Nah Kalau aku menunggu itu Sambil Apa namanya Sambil gini ya Sambil di Apa namanya Diratakan pakai tangan kayak gini Jadi ditunggu selama 2 menit Setelah itu dibilas Nah kayak gini ya Aduh Serawat Nah Bisa ditunggu kayak gini Nah oke Jika udah 2 menit Kita bilas Oke Tunggu 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 Nah ini udah aku bilas Dan jangan lupa ya teman-teman Kalau udah dibilas itu Di lapnya pakai tisu Jangan pakai handuk Apalagi handuknya Yang dipakai buat tubuh Itu jangan ya Buat badan itu jangan Jadi Biar steril aja Di tetap pakai tisu Nah ini hasilnya Jadi dia tuh memang benar-benar Aku sukanya tuh dia Bikin bersih gitu loh Keset Dan juga enak gitu ya Nah kayak gini Oh iya Dan hasilnya Setelah pemakaian Kurang lebih 1 tahun itu ya Untuk Untuk mencerahkan itu Menurutku ya Ini Ada sih Ada efek mencerahkannya Jadi Mencerahkannya ya Ya udah setahun lah ya Udah setahun itu ya Ya ini hasilnya gitu Bukan ini Bukan hanya sabun aja ya Ini juga aku pakai skincare Nah Skincare apa sih Yang sedang aku pakai Nah itu bisa dicek Di video-video sebelumnya Itu aku memakai Skincare apa aja Bisa dicek Di video-video aku ya Nah Kalau sekarang ini Aku sedang memakai Apa namanya Skincare dari Something Jadi ada Apa namanya Apa namanya Apa namanya terus Mohon maaf ya Teman-teman Jadi Aku sekarang ini Pakai yang serum Serum something yang warna biru Sama niacinamide 100% Dan juga Yang Moisturizer Ceramic Apa sih itu Ya pokoknya itulah Aku coba something Gitu Nah Itu teman-teman Untuk hasilnya Hasil dari kojik ini Ya Ya kayak tadi Ini bener-bener bisa membuat Cerah Tapi kalau mau Mau lebih Hasil yang lebih Jangan hanya menggunakan Sabunnya aja Teman-teman Juga pakai Skincare Lain Itu gak harus Gak harus kojik juga Kok Teman-teman boleh Apa namanya Boleh ngemix dengan Skincare Skincare Yang lain Gitu Sesuai kecocokan Wajah teman-teman Gitu ya Teman-teman semua Jadi Menurut aku Sabun kojik itu enak Menurut aku Ya Karena aku cocok Oke Mungkin video kali ini Segitu saja ya Teman-teman Gitu aja teman-teman Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Terima kasih Assalamualaikum